apakah ini warung kunoan atau warung apem tapi walaupun warung apem kita pun pesan kopi mbak ini warung apem mbak nanti warung apem pak orang ini ini panggung eh ini warung kopi nanti warung apem pedang apem mbak beda kaya kira-kira kurang tidur aku habis itu kamu pakai kopi semuanya 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 Tidak bisa, jangan kenal Karena kita bisa ditemukkan Apa yang ada ini? Ya Allah Kita akan melihat, apa yang ada ini? Ya Kopi satu gelas saja 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 Ya Allah, kok masih bagus Eva... Guglian Kalau tidak apa-apa Kopi satu gelas saja 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 Ya Allah, saya mesti kekembangan Saya tahu juga kita sedang mengetahui Saya masih sedang mengetahui Saya juga mengetahui Amin, amin, amin Pemilik warung ini seringkali melambai-lambaikan tangannya di tepi jalan di tempat atau di depan orang ini jualan seperti orang yang sedang mencari tumpangan tentunya orang yang diberikan lambayan adalah orang yang usianya sebaya atau setara dengan pemilik warung ini setelah orang tersebut berhenti maka orang tersebut disarankan untuk segera masuk ke dalam warung dan setelah orang tersebut duduk maka pemilik warung ini menawarkan minum apa teh atau kopi setelah orang tersebut minum teh atau memesan sesuatu sambil meminum teh atau kopi maka orang yang sudah terlanjur mampir tersebut ditawari berbagai macam-macam tawaran andai kata orang yang sudah terlanjur mampir di warung ini menolak tawaran yang diberikan maka pemilik warung ini pun menawarkan hal-hal yang lain bahkan meminta uang adapun uang yang diminta bukanlah uang untuk membayar teh atau kopi atau minuman yang dipesan namun yang lain-lain adapun jumlah nominal yang diminta pun tidak terlalu banyak sekitar maksimal 50 ribu ke bawah unik kan pemilik warung ini berusia sekitar 50 tahunan dan warung ini berada di jalan tengah sawah jauh dari pemukiman kampung atau rumah penduduk dan yang unik dari warung ini ventilasi atau cendela warung ini tidak pernah dibuka dan warung ini hanya ada satu pintu di sebelah kiri jadi bila mana ada orang yang masuk ke warung ini maka tidak kelihatan dari luar lalu yang lebih unik lagi pemilik warung ini sebentar-sebentar menengok keluar tengok kiri, tengok kanan bila mana dipastikan tidak ada orang lewat atau tidak ada orang maka pemilik warung ini selalu mendekati orang yang mampir sekarang marilah kita ikuti vlog perjalanan menuju ke warung yang dimaksud ini adalah jalan raya Bojonegoro Nganjuk bila mana kita dari Nganjuk seperti inilah dimensi gambar di depan ada sebuah pertigaan bila mana kita belok ke kanan sampailah kita di kapas maka kali ini kita ngambil yang kanan adapun tempat persisnya berupa alamat lengkap tentang keberadaan warung tersebut maaf kami tidak bisa menampilkan atau menuliskan lebih detail namun kami hanya bisa menyebutkan bahwa keberadaan warung tersebut wilayah kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro silahkan anda amati vlog perjalanan pada video kali ini sekarang ini kita masuk desa buntalan atau dusun sampang nah di depan itu ada sebuah gerumbul dengan pohon yang begitu besar-besar ini adalah sebuah tempat wisata yang dinamakan wisata sendang sampang tidak jauh dari tempat ini maka anda akan menemukan dan menjumpai warung yang diceritakan atau sebuah warung unik yang dimaksud dalam konten video youtube kali ini setelah kita sampai pada sebuah warung yang dimaksud dalam awal video ini kita akan beralih jalan-jalan ke desa Jonopuro tepatnya di sekitar bom bensin atau di sebelah selatannya atau di sebelah kanannya bom bensin atau SPBU Jono lalu disitu ada apakah apakah disitu ada sebuah warung karaoke apakah di tempat itu ada sebuah layanan secara pribadi atau sifatnya plus-plus nah untuk memastikan hal tersebut bila mana suatu hari sampai di sekitar SPBU atau Pom Jono Puro anda bisa berhenti dan menanyakan kepada warga sekitar atau orang yang ada disitu apabila anda bertanya orang tersebut tidak bisa menjawab anda bisa menanyakan ke orang yang lainnya tentunya nanti akan mendapat sebuah jawaban yang pasti atau kepastian dan sekarang kita sampailah pada warung yang dimaksud atau yang diceritakan di awal video setelah ini kita langsung berjalan-jalan di warung-warung yang ada di sebelah SPBU Jono Puro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo konco-konco ini adalah Jalan Raya Bojonegoro Nganjo sekarang ini posisi berada di DESAN JONOPURO Ada pun arah kendaraan kali ini menuju ke selatan atau bila mana dari Bojonegoro ke Nganjuk pemandangannya seperti ini Pada kali ini kita akan melihat-lihat dan mengunjungi sebuah tempat yang dimaksud yaitu sebuah warung lalu warung apa itu Tentunya tanpa saya harus menjelaskan dan menguraikan Anda sekalian paham topik dan tema pada video kali ini Ada pun warung yang dimaksud yaitu warung di sebelah selatannya SPBU atau POMG Sanjono itu Itu sebenarnya warung apa? Tentunya sebagian besar orang-orang terutama orang-orang wilayah kecamatan Temayang Khususnya orang daerah Jono dan sekitarnya Sudah banyak yang tahu tentang warung yang ada di sebelah selatannya POMG Sanjono ini Selebihnya kita membahas dan menceritakan topik atau tema tentang warung itu mengenai desa Jono Desa Jono merupakan desa yang terkenal dengan keseniannya Nah di desa Jono inilah banyak sekali tanda atau warang Gono pesinden papan atas Nah konco-konco karena ini sebentar lagi kita sudah sampai di warung yang dimaksud Tentunya kita fokuskan pandangan kita ke kanan jalan setelah kita melewati sebuah POMG atau SPBU Nah konco-konco sekarang tentang yang dimaksud dalam video kali ini atau tentang warung ini Saya mengatakan ini adalah warung karaoke atau warung nyanyi-nyanyi Tentunya bagi bapak-bapak yang ingin nyanyi pintar atau supaya pintar nyanyi Sering-seringlah Anda datang ke warung ini Karena sepulang dari warung ini Anda tentunya pasti pandai sekali untuk nyanyi-nyanyi Jadi yang paling utama kita mendatangi warung sebelah selatannya POM SPBU Jono ini adalah untuk menyanyi Nah konco-konco itu tadi dimensi pemandangan bila mana kita dari arah utara atau dari Bojonegoro Tempat tersebut berada di baratnya jalan Sekarang kita balik lagi jadi tempat tersebut berada di kiri jalan Anda pun kali ini saya menuju ke utara Anda perhatikan baik-baik dan fokuskan pandangan ke kiri jalan Nah jadi sekarang sudah jelas dan gamlang Bagi mase-mase atau bapak-bapak yang suka atau hobi nyanyi Supaya nanti bila mana ada kegiatan lomba nyanyi karaoke bisa mendapatkan juara Maka sering-seringlah Anda datang untuk nyanyi-nyanyi di sebelah selatannya POM SPBU Jono Jangan khawatir disitu Anda nanti akan menjadi seorang penyanyi yang profesional dan skenggel Terima kasih telah menonton video kali ini Jangan lupa Anda untuk subscribe, tolong di jempol, serta tinggalkan komentar Oh iya konco-konco ada yang lupa Yang dimaksud tempat nyanyi-nyanyi karaoke yang berada di sebelah selatannya POM atau SPBU Jono Bukanlah rumah yang berada di selatannya persis Tapi disitu ada jarak beberapa rumah Saiki video ini mis mehbar konco-konco Nah jadi video ini misare pentek Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya Semoga konco-konco sekalian sehat baik-baik dan murah Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini